A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Idhajah Anasrawah Iwalfad Waro'aytanna Saya dekuluna Jini Allahi Afwajah Fasabih Bihamdi Rabbika Wastawfir Innahu Kana tawwab A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Kul ya ayuhal khafir La a'budu ma ta'budun Wa la an tum abidu na ma a'bud Wa la an abidu na abadu Wa la an tum abidu na ma a'bud La kum dinu kum wal yadid Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan kathira Dayiban Mubarak Fih Fema yuhub Rabbuna Wa yardah Wa shahadu An la ilaha illallah Wa kahuna Shariq Kala Iqraran Bihi Wa tuhida Wa shahadu Anna Muhammad Amtuhu Wa rasuluh Sallallahu Alayhi Wa ala Alihi Wa Ashabih Wa mantabihahum bihzalin ila yaumul kheed Wa sallama tasliman kheedira Ya ayu alladhina amalukatullaha haqfatu qadih Wa la tumutunna illa wa antum muslimun amat wa'ad Pada kesempatan Paki Yang Alhamdulillah Cukup cerah Dimana pada kesempatan Paki hari ini Sebagaimana Panggal 11 Dumpak dah 1443 hijriyah Dan bertepatan Dengan 11 Di bulan Juni Pada tahun 2022 Pada Paki hari ini Adalah Hablah Akhir sana Sebagaimana Tahun 1442 1443 Hijriyah 2021 Dan 2022 Hablah Akhir sana Artinya Artinya Hablah itu Ya bisa diartikan Pelepasan Hablah itu Juga bisa diartikan Artinya itu Hablah sebenarnya Ya semacam Semacam Undangan Atau semacam Perayaan Begitu Jadi itu Arti Haflah Akhir Diakhir Sana Artinya Tau Untuk Anak Sebagai Sebagai mana Masya Allah Tapi Anak-anak Yang ganteng-ganteng Mana yang ganteng-ganteng Yang ganteng-ganteng Yang ganteng-ganteng Yang ganteng yang soleh Ayo Yang ganteng yang soleh Yang mana Masya Allah Kalau yang ganteng-ganteng Dan salih Masya Allah Jadi Ustaz Dengerin Masya Allah Habalan Quran Habalan Hadis Terus Kemudian Apa Masya Allah Nah Dari Alhamdulillah Dan anak-anak Yang soleh Demikan pula Kepada Wali Santri Ya Bapak Dan ibu Sekalian Serta Tidak lupa Nanti Ustaz Ustaz Nanti Bapak Dari Ya Ustaz Ustaz Ya Masya Allah Kiribayahnya Semangatnya Dan Semuanya Masya Allah Berapa Namanya Bahu-membahu Saling berjuang Kalau menolong Saling Menguatkan Perlindungan pulang Untuk Sesuai Berlindungan Dan keluarga Dan juga Mendukung Berjalannya Perlindungan Semua Dan Tidak lupa Pula Untuk Wali Santri Juga Sebagai Dukungannya Pada Kesempatan Siang hari ini Saya Ingin Membacakan Sebuah Ayat Tuhan Allah Tuhan Yang Tentu Ini adalah Sebuah Harapan Kita Semua Di Yang bisa disebutkan Dalam surah Al-Hutan Allah Berfirman Ada Ada orang-orang yang Mereka berdoa Ya Allah Anugerahkanlah Kepadaku Keluarga Generasi Generasi Pasangan Suami Istri Anak-anak Keturunan Yang Untuk Lotayun Yang Membahagiakan Menyetukan Hatim Nah Maka Disini Tidak Terlepas Pula Bahwa Sebuah Doa Yang Berbanyak Rasulullah Rasulullah Adalah Doa Keselamatan Dunia Akhirat Doa Keselamatan Dunia Akhirat Coba Anak-anak Sekarang Semua Dibaca Doa Keselamatan Dunia Akhirat Coba Pengen Dengan Ustaz Ayo Doa Kebaikan Dunia Akhirat Ayo Doa Kebaikan Dunia Akhirat Dunia Akhirat 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 Masya Allah Siapa Yang Terwartinya Tau Ya Rambanya Wahi Rambanya Akhirat 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 Berikanlah Kepada Kami Dunia Ini Kebaikan Kebahagiaan Keselamatan Dan Di akhirat Juga Kebahagiaan Keselamatan Dan Nantinya Allah Aku Selamatkan Dan Selamatkan Kami Dari Azab Aku Melaka Nah Ini Di antara Doa Rabbana Adina Dunia Hassanah Ini Maknanya Ketika Allah Anukrahkan Kepada Habanya Dunianya Hassanah Ini Perhatikan Jadi Ternyata Sesuatu Yang dia inginkan Anak yang menyejukkan hati Ilmu yang bermanfaat Amalan Soleh Nah Jadi Ini Ini di antaranya Maka Sekali lagi Saya mengingatkan Kembali Masya Allah Anak-anak kita Yang Sudah Belajar Di rumah Belajar Aliyah Di sini Masya Allah Sehingga Sehingga Mungkin Ibu-ibu Wali Santri Sudah tahu Bagaimana Mereka Dan itu Ternyata Di antara Hal-hal Yang kita Harapkan Kita inginkan Menjadi Anak yang Soleh Tentu Tidak sampai Di sini Saja Kenapa Karena Bahwa Butuhnya Perkesinabungan Pendidikan itu Jadi Bukan sampai Hanya Di Pendidikan Setingkat Bustanul Akwal Setingkat Hanya KTK Saja Tetapi Harus Tetap Dilanjutkan Dipilihkan Mereka Pendidikan Yang Baik Matul Setelah Ketika Rasulullah Tindakan Kita Kalau Kita Sudah Meninggal Maka Seluruh Amal Kita Terputus Ketuali Saja Keceria Kecuri Ilmu Yang Bermanfaat Dan Nah Ini Adalah Di antara Isyarah Anjuran Agar Kita Memiliki Workoff Workoff Atau Kita Mendukung Sarana Sarana Jakwah Sarana Pendidikan Nah Ini Jadi Sumbang Sih Kita Bantuan Kita Sekecil Apapun Kita Peduli Dengan Rumah Allah Kita Peduli Pula Dengan Pendidikan Pendidikan Yang Diajarkan Disana Alhamdulillah Maka Ini Adalah Bagian Sada Percari Sebagaimana Kita Terus Terang Sampaikan Kita Butuh Pendidikan Yang Tentunya Layak Kita Ini Masih Numpang Ya Alhamdulillah Tapi Kita Tetap Pengen Punya Niat Dan Punya Opsesi Punya Maksud Kita Pengen Membebaskan Lahan Supaya Anak-anak Kita Bisa Lebih Terjamin Lebih Luas Sehingga Alhamdulillah Kita Syukuri Sebagai Apa yang Ada Sekali Lagi Jadi Tidaklah Kita Memiliki Andil Untuk Membantu Apa Namanya Hal-hal Yang Baik Yang Akan Menjadikan Sebab-sebab Sudhafujari Untuk Kita Sebagai Bagaimana Apa Namanya Yaitu Madrasah Madrasah Hiddu'l Quran Madrasah Madrasah Hiddu'l Hadid Itu Perlu Dibantu Ketika Mereka Putu Yang Kemudian Kedua Ilmunya Bermanfaat Maka Perlu Kita Belajar Anak Kita Kita Dudik Kemudian Yang Terakhir Anak Yang Sholedan Sholihah Nah Ini Penting Sehingga Ini Perintah Kita Ajarin Mereka Kaukik Ajarin Mereka Bunah Ini Penting Nah Artinya Kalau Di rumah Kita Mungkin Tidak Maksimal Perlu Dibikinkan Pendidikan Yang Memang Itu Kita Sudah Yakin Kita Percaya Arah Bener Karena Tidak Semua Pendidikan Mestinya Arah Hanya Sekedar Mungkin Dunia Ilmu Dapat Tapi Ternyata Akhir Ini Sungguh Bukan Itu Yang Dimaksud Kementer Dalam Isra Nabi Menyatakan Kiti Anak Kalian Dengan Sunnah Rasulullah Sallam Dengan Akhir Yang Baik Ini Ajaran Resul Ketika Rasulullah Awal Seorang Anak Yang Namanya Abdullah Ibn Abbas Maka Beliau Bajarkan Tentang Akhirah Kalau Minta Minta Sama Allah Kalau Minta Tau Minta Tau Sama Allah Ini Masalah Tidak Dari Kecil Kemudian Ketika Rasulullah Sallam Juga Mengajarkan Anak Kecil Namanya Ibn Umar Abdullah Ibn Umar Ibn Selana Ketika Makan Mau Ngambil Yang Terdepan Mau Yang Jauh Jauh Makan Pake Tangan Kiri Ditingatkan Sembilah Maka Jangan Lupa Berdoa Bismillah Jangan Lupa Makan Dengan Tangan Kanan Ini Termasuk Ada Padat Yang Penting Apa Karena Ingin Mengarahkan Anak Kita Yang Soleh Tentunya Saya Lebih Pembina Bila Bermilikan Apa Namanya Rumah Belajar Aliyah Adari Alhamdulillah Sudah Ada MI Walaupun Masih Garu Banat Baru Perempuan Baru Putri Yang Lagi Belum Nah Ini Dak Tahu Ini Tentu Juga Butut Dukungan Support Butut Dukungan Yang Lain Secara Material Dan Murid Ini Kita Harapkan Tentu Dan Masya Allah Sehat Untuk Itu Artinya Apa Kita Ingin Menggabungkan Sebuah Pendidikan Antara Pendidikan Yang Artinya Bagaimana Program Pemerintah Juga Kita Tidak Salah Dengan Pendidikan Agama Itu Yang Paling Esensi Itu Insyaallah Ta'ala Dan Saya Doakan Semoga Anak-anak Yang Salih Dan Semoga Ibu Bapak Semua Mengantarkan Mereka Pilihlah Pendidikan Yang Baik Pilihkanlah Tempat Pendidikan Yang Jangan Saja Salah Sehingga Anak-anak Yang Mesti Kecil Ini Mereka Mesti Bagikan Ketas Putih Maka Semoga Dengan Coret Dengan Coret Kenapa Karena Mereka Kekas Dan Anak Ini Adalah Dilahirkan Oleh Allah Semoga Semoga Allah Pimpin Kita Semua Allah Berikan Taufik Bari Kita Semua Dan Allah Pun Taka Kita Ya Allah Anugerahkan Kepada Kami Pasangan Suami Istri Dan Anak Turun Yang Menyukuk Hati Kami Jadi Kami Menjadi Iman Pemimpin Pagi Orang Orang Tentunya Ilmu Adalah Mendovinasi Ilmu Akhidah Seluruh Allah Memberikan Taufik Hidayah Istiwam Kepada Kita Wa Allah Wa Sallallahu Alay Nabi Muhammad Wa Akhir Alhamdulillah Alamin Subhanallah Allahumma Wabih Handika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lutheran Alhamdulillah Alhamdulillah Heki Do Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah